Intro Selebgram Clara Sinta kaget saat sekelompok penagih utang atau debt collector mendatangi kediamannya. Mereka datang untuk mengambil paksa mobil yang disebut menunggak pembayaran cicilan padahal dirinya mengaku tidak tahu apa-apa. Clara Sinta membeberkan detik-detik bagaimana para debt collector mengambil paksa mobilnya. Dia menceritakan peristiwa itu terjadi di kediamannya di apartemen kawasan Tebat, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Februari 2023. Kejadian bermula ketika mobil yang diambil paksa tiba di apartemen setelah digunakan oleh sopir pribadinya Sandi untuk mengantar anaknya ke sekolah. Tak lama kemudian Clara terkejut dengan kehadiran puluhan debt collector di unit apartemennya yang menyebut mobilnya digadaikan. Clara lalu mengecek keaslian BPKB mobil yang dibawa pihak debt collector karena takut menjadi korban penipuan. Setelah dicek ternyata BPKB tersebut asli namun Clara merasa tidak pernah menggadaikan BPKB mobilnya. BPKB mobil itu diduga digadaikan senilai 200 juta rupiah oleh mantan suami Clara pada 2021 lalu. Pada akhirnya para debt collector itu tetap mengambil paksa mobil Clara. Clara kemudian melaporkan debt collector yang mengambil paksa mobilnya yang sempat membentak polisi ke Polda Metro Jaya. Laporan Clara diterima dan teregristrasi di SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 20 Februari 2023. Dalam pelaporan tersebut Clara menyerahkan sejumlah bukti termasuk video viral yang diunggah di akun TikTok pribadinya. Ia menjelaskan terlapor dalam kasus ini lebih dari satu orang. Menurutnya semua yang terlibat dalam penarikan paksa mobilnya turut menjadi terlapor. Terima kasih telah menonton!